oke teman-teman masih di jalan berbah perambanan kali ini kita akan menyusuri jalanan ini sampai nanti mungkin tembus ke perambanan ya teman-teman nah nanti akan kita akan melewati beberapa tempat-tempat wisata sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih nah di daerah sini ada juga gua Jepang cuman untuk masuknya saya belum tahu ya lewat sebelah mana gua Jepang juga masih di perbukitan itu nah perbukitan yang ada di atas itu aduh jalannya jalannya nggak rata Bambi ini adalah persawahan di daerah berbah SMP Negeri aduh saya belum pernah lewat sini juga eh cuman ngikutin jalan ini nanti akan ketemu dengan jalan yang agak yang gede yang menuju ke Prambanan nah ini kayaknya eh jadi aku belum ding ini belok kesini nah itu sepertinya di depan itu teman-teman jalan yang agak gede menuju ke Prambanan nah di jalan Prambanan ini nanti akan kita akan lewat kayak Sandi Ratu Boko terus jalan menuju Sandi Ratu Boko terus ada jalan menuju ke tebing breksi ini daerah bercak nah untuk jalanannya ini lumayan sudah bagus ya udah gede ini jalan menuju jalan menuju ke Arajah Jalan menuju ke arah Sebaliknya sana itu nanti sampai di Piyungan jadi ini adalah jalan Piyungan Ratu Boko ini aktivitas pagi di jalan piungan perambanan RSUD perambanan ini sudah masuk ke daerah perambanan mega andalan mega andalan itu kalau tidak salah pabrik motor motor nasional ya dulu tempat beberapa kali lihat motornya di jalanan jalanannya lumayan luas ya lebar dan halus pasar rakyat potro jayaan pasar rakyat potro jayaan bisa ngebut kalau lewat sini menuju ke kalasan menuju ke solo itu jalan kali opa ya saya akan coba lewat yang jalan sini kalau yang jalan sini kalau yang jalan sini nanti tembusnya di candi pambanan teman-teman nah di jalur ini nanti merupakan jalur kalau mau masuk ke tebing breksi atau ke candi ratu bokong itu di sebelah sana itu nanti wah emak-emak nyebrangnya masih jauh udah nyebrang nah ini kalau ke kanan itu ke kompleks candi-candi ya stepping breksi itu ke sana candi ratu bokong nah kalau mau ke candi ratu bokong ke sebelah kanan sini masuk ke sini candi ratu bokong terus ada candi banyunibo kita lihat sini nah di atas itu juga ada candi-candinya itu jalanannya bagus di sebelah kanan ada pegunungan cuman kamera saya kena matahari ini teman-teman kemungkinan gak begitu jelas ya nah itu candi ratu bokong ada di atas sana SMK Muhammad ya nah ini sepertinya sudah mau sampai di jalan solo ada perlintasan kereta api disini pulsek perambanan mas mau nutup nah ini pasar perambanan teman-teman yang ada di sebelah kanan ini dan di depan itu adalah candi perambanan oke kita sudah sampai di jalan solo saya akan berbelok ke arah kiri atau balik ke kota Jogja lagi selamat menikmati selamat menikmati hai apa